Salat Jumat, dan sekarang masih dilanjutkan pemeriksaan oleh penyidik. Jadi kita tunggu saja nanti bagaimana hasil pemeriksaan, nanti akan kita sampaikan. Kosong-kosong, Sudari JA menghadiri ke Krimsus Pemirsaan Terjaya, untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, protak kesehatan kita lakukan di masa COVID-19 ini. Yang pertama kita cek tensi yang bersangkutan, kemudian cek kesehatan luar, setelah itu kita lakukan swab test antigen. Menurut hasil yang kita dapat adalah yang bersangkutan layak untuk dilakukan pemeriksaan. Pukul 10.00 tadi pagi sudah langsung dilaksanakan pemeriksaan, memang ada sedikit istirahat pada saat di Soma, karena Salat Jumat, dan sekarang masih dilanjutkan pemeriksaan oleh penyidik. Penyidik. Jadi kita tunggu saja nanti bagaimana hasil pemeriksaan, nanti akan kita sampaikan. Oke, terima kasih. Pak. Nah ini. Hal yang dicualikan, mbak, kalau isi materi, pertanyaan itu tidak boleh kita sampaikan, itu kan rahasia. Rahasia pemeriksaan, oke. Pelapor MED, sudah lapor belum kemarin? Senen, Kamis, kemarin datang, saya sudah ngomong, kemarin nggak datang ya? Nggak datang. Datang ya besok ya, mas? Pak. Kalau notus diri, NGDA sendiri, saya sudah lagi tawar, pak. Ya, wajib lapor, mbak. Ya, wajib lapor, ya. Asyik. Kan, barusan ngomong Senen, Kamis. Astaga, Pak, GA datangnya jadi pak, 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 pak. Tapi jantengnya dulu lah. Pak, pak. Banyaknya udah. Pak, pak, pak. Ya. Dan kemungkinan, kita fakta ya. Nggak boleh. Pak, GA tadi datang jam 9, pak. Ya. GA datang jam 9. GA? Datang jam 9. Astaga, berarti. Iya kan? Terus, enggak, tapi lewat pintu belakang, pak. Apa prosedurnya bisa seperti itu, pak? Iya. Lewat pintu belakang dia, pak. Loh, ya. Ini Polda Metro Jaya mana sih, mas? Pintu belakangnya? Nggak, cuma jadi, pak. Hah? Ke ruangannya. Masukin lo itu, mas. Polda Metro Jaya. Nggak, nggak asik. Nggak, di ruangannya. Nggak, nggak kasih, nggak kasih, apa lagi. Cukup. Nggak masuknya ke belakangnya. Nggak, nggak siap.